Terima kasih telah menonton! 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 juga negatif dan terakhir kuadran 4 yang mana sumbu X nya positif dan sumbu Y nya negatif, jadi kenapa disini positif negatif, jadi contoh misalnya kita akan membuat titik min 3 dan 2 min 3 dan 2 mana ini kan negatif dan positif jadi ada di kuadran 2, paham ya min 3 negatif 3, negatif 2 disini eh positif 2 bahkan menentuk di satu titik disini oke, paham ya berarti ini adalah negatif 3 titik negatif 3 dan 2 seperti itu paham ya nah untuk menentukan kita membuat koordinat pada kertas berpetak itu kalian bisa menentukan di area mana saja mungkin kita bisa ambil tengah-tengahnya ya bisa tengah-tengahnya disini tengah-tengah itu dia adalah 0 itu harus 0 oke 0 kelihatan ya 0 nah kemudian ini harus disebelah sini yang saya tebali ini adalah 1 2 makanya kita pertebal garisnya oke kita pertebal garisnya mungkin kalian akan lebih jelas lagi cara membuat koordinat kartesius ini saya kembali oke teranggutih jelas ya mungkin jadi mudah pakai tidak berwarna cukup tebal nah saya kasih ini ya youtube ya nah ini tadi saya lebih besar lagi ini 0 1 2 nah seterusnya 3 4 5 6 7 8 9 10 saya mentok ya 11 tapi kalau 0 disini maka kita tarik ordinatnya di 0 ordinatnya di 0 oke kita cukup pertebal nah seperti ini oke 0 maka negatif positifnya kita ke atas 1 ini 2 3 4 5 sampai 6 ya hanya mentok sampai 6 yang kebawahnya ini negatif 1 negatif 2 negatif 3 negatif 4 negatif 5 6 7 ini kebawah agak lebih banyak ya apa salah negatif 9 negatif 10 mentok dan kekirinya kita buat negatif 1 2 3 4 5 negatif 6 negatif 7 negatif 8 dan negatif 9 negatif 9 kita oke 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 kita lanjut ya uang besar ya oke kita besar sedikit negatif 1 untuk untuk mentukan titik untuk mentukan titik bagaimana contoh misalnya tentukan titik A B dan C ada 3 titik misalnya titik A itu adalah 0 dan 7 0 dan 5 dan B nya negatif 2 dan sumbu Y negatif 8 dan C nya negatif 4 dan positif 5 nah seperti ini contoh kita akan membuat titik A A nya 0 dan 5 berarti X nya disini 0 Y nya adalah 5 maka ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y nah tadi kita jelaskan ya sumbu X dan sumbu Y nah selanjutnya membuat titik 0 dan 5 berarti sumbu X nya ada di 0 Y nya ada di 5 1 2 3 4 5 maka ini adalah disinilah tetap sumbu A titik A maaf ya kita kasih 0 dan 5 nah selanjutnya sumbu titik B titik B itu negatif 2 dan negatif 8 sumbu X nya di negatif 2 sumbu Y nya negatif 8 berarti ke bawah negatif dan negatif maka di kuadran negatif dan negatif ada di kuadran 3 maka posisinya di sebelah sini oke oke negatif 2 dan 8 2 disini dan 8 disini maka ini titik B negatif 2 dan negatif 8 oke lanjut di titik C titik C itu ada di berarti di kuadran yang yang X nya negatif sumbu Y nya positif maka ada di kuadran 2 negatif dan positif di kuadran kedua nah berarti posisinya di situasinya negatif 4 dan positif 5 maka ada di sini nah ini sumbu C atau negatif 4 dan 5 seperti itu paham ya untuk menentukan titik cukup mudah nah yang sering saya jumpai ini kalian kesalahan kalian itu banyak kan yang pernah saya alami itu banyak kan membuat koordinat itu setelah dia membuat disini dia longcat kesini satunya itu diberada di titik 2 nah sering-sering kesalahan seperti itu karena berhubung mungkin kotaknya kecil ya di buku itu maka dia tulis 0 nya gede sehingga seolah-olah ini milik 0 nah ini sering sering terjadi seperti itu jadi kalian cukup perhatikan kotaknya aja jadi angkanya itu gak begitu masalah ya angkanya itu hanya selisih satu petak dia jangan dua jangan loncat gitu ya nah seperti itu paham ya di sini ya untuk menentukan titik nah seandainya saya membuat suatu kotak disini oke C saya membuat garis D kemudian E F G H I J K dan L nah mungkin kalian akan bisa menebak ya sudah C terus D dimana tak posisi titik D D di sini ya nah titik D yang saya tandai oke titik D koordinatnya apa sumbunya X nya X nya adalah yang gini ya mendatar vertikal vertikal dan yang sumbu Y nya adalah horizontal oke ya nah itu sumbu sumbunya nah untuk titik D itu berada dimana lihat sumbu X nya ada dimana oke ada di negatif 7 negatif 7 oke ya saya perbesar ada di negatif 7 berarti X nya itu adalah saya buat disini X nya adalah negatif 7 dan Y nya berada di negatif 3 nah selesai kita sudah bisa menentukan titik D itu ada di koordinat berapa oke paham ya nah lanjut kita coba sumbu E sampai dengan sumbu eh titik E sampai dengan titik L berarti D E E F G H I J K L ya saya lihat disini oke sumbu E ada dimana E ya X nya ada di negatif 6 dan Y nya negatif 6 juga maka sumbu sumbu nya adalah negatif 6 dan negatif 6 ya kemudian F mana F nih X nya di positif positif 2 positif 2 positif 2 Y nya negatif 2 maka sumbu nya adalah X duluan positif 2 dan negatif 2 oke kemudian G ada di positif 5 dan Y nya ada di negatif 5 maka 5 dan negatif 5 ya kemudian H X nya ada di posisinya ada di 8 ya sumbu 8 di titik 8 dan Y nya di negatif 2 maka 8 dan negatif 2 begitu ya cukup mudah ya oke kalian bisa untuk koordinasi lagi saya tekankan di sebelah kiri ini harus sumbu X dulu baru dilanjutkan dengan sumbu Y ya paham ya oke atau absis dulu absis atau koordinat absis dulu kemudian koordinat dan Y sekarang kita lanjut Y itu X nya ada di angka 7 dan G nya di angka 2 maka sumbu nya adalah 7 dan 2 ya dan J J itu ada di mana ya disini J berarti X nya ya X nya 3 Y nya positif 4 berarti O di ada di kuadran 1 berarti positif-positif berarti 3 dan 4 3 positif 4 kemudian K K mana K disini kuadrannya berapa kuadran 1 positif dan positif positif 1 dan Y nya positif 1 apa positif disini dia akan bentuk garisnya tandanya kita buat garis kita 1 dan 1 kemudian L J KL ada di sumbu nya ada di kuadran 2 titiknya ada di negatif 8 X nya dan sumbu Y nya di angka 4 maka negatif 8 dan 4 oke paham ya oke lanjut nah untuk yang kita akan latihan lagi selanjutnya ini saya hapus dulu seandainya saya buat disini ada garis misalnya P P nya negatif 7 dan 11 Y nya 2 dan negatif 4 pertanyaannya tentukan absis dan ordinat ini sumbu nya ini ya tapi kalau kita mau bikin gambarnya bisa P di mana negatif 7 berarti disini dan sumbu nya di 11 berarti di atas sana ya gak nyampe oke bisa bisa kalian buat di buku kalian sampai 11 atau lebih ya jadi kebetulan minta 11 kemudian sudut titik 2 dan negatif 4 berarti sumbu X nya 2 Y nya di negatif 4 berarti disini nah ini bisa nah ini sumbu titik kita akan membuat garis putus-putus seandainya meminta garis nah sekarang lanjut kembali lagi ke sini tentukan absis dan ordinat maka kita buat absis sebelumnya tadi sudah saya sampaikan absis itu apa sih absis adalah sumbu X absis itu sumbu X berarti X nya adalah nah ini X ini Y jadi ya kita jelaskan X nya adalah negatif 7 dan 2 ya dan koordinatnya adalah 11 dan negatif 4 oke silahkan mau dicatat dulu oke untuk absis rasa cukup mudah ya untuk menentukan titik ya diambil mencatat kita akan kembali lagi setelah yang satu ini jadi yang mana-mana tetap di PJJYPI belajar online tidak masalah ya hi don't forget to watch our English class in our YouTube SMPYPI Pologadu at every Sunday at 1 Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore hanya di channel YouTube SMPYPI Pologadu Indonesia sebelah mana ya Pak bagus ya sebelah sini bulat oh iya ini Indonesia kalau negara-negara ASEAN kayaknya dekat Indonesia deh oh sebelah sini ya masih ya pendara jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2 oke hanya di channel YouTube SMPYPI Pologadu jangan lupa ya subscribe 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 sub indo by broth3rmax Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh beserta didik YPI yang budiman ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi bekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai YPI di hati berprestasi dan berahlakul kalimat Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Wallahu Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wah lapangan YPI sekarang udah bagus harus dicek warnanya bagus carinya baru suasannya menyenangkan loh eh ada Pak Yury Pak Pak Yury Pak kalau luas lapangan ini sekarang ada lapangan basket ada futsalnya ada batmintonnya juga ada aduh voli juga ada luas lapangannya berapa ya untuk anak-anak semua ternyata matematika itu bisa buat hitung luas lapangan komi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI belajar online gak masalah setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di Youtube SMP YPI Bulogadu belajar online gak masalah jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari sasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI pulogadu Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peserta didik YPI yang budiman Ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi bekerti Di channel Youtube YPI Setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai YPI di hati, berprestasi dan berahlakul kalimah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus Habis dicet Warnanya bagus צatnya baru Suasanya menyenangkan loh Eh, ada Pak Yuribar Pak Yuribar, kalau luas lapangan ini Ada lapangan basket? Ada Putsalnya ada Batintonya juga ada Aduh, Polly juga ada Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua Ternyata matematika itu Bisa buat Hitung Luas lapangan Folly Jangan lupa Saksikan Pelajaran Matematika Dan kalian bisa ikuti Di PJJ SMP YPI Belajar online gak masalah Setiap hari Kamis Jam 1 siang Hanya di Youtube SMP YPI Bologadu Belajar online Gak masalah Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! PJJJ SMP YPI Pulau Gadu Terima kasih telah menonton! 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 online enggak masalah setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP JP blogadu belajar online 3 2 1 Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yuk Mas sebelum kita mulai pembelajaran nanti kita berdoa terlebih dahulu lagi bersama saya di sini di tgpi belajar online enggak masalah selanjut lagi ya itu kan tadi kita dah membahas tentang absis dan ordina nah sekarang kami kita bahas untuk lebih lanjut lagi yaitu menentukan titiknya ya contoh misalnya di persamaan garis itu kita tidak akan bisa mendapatkan sumbu y-nya tuh berapa tapi kita akan diberikan rumus ya contoh misalnya y-nya sama dengan 2x plus 4 ya 2x plus 4 dan sumbu x-nya itu adalah misalnya x-nya itu adalah 3 maka berapakah sumbu y-nya titik y-nya nah kita buat persamaan seperti ini maka y sama dengan 2x-nya adalah 3 maka 2x2 dikali 3 ditambah 4 maka y sama dengan 2x3 ditambah 4 maka nilai y-nya itu adalah 10 oke oke 10 maka titiknya adalah 3x3 dan y-nya adalah 10 seperti itu ya nanti untuk lebih lanjutnya akan seperti ini penjabarannya nah untuk keordinat yang sudah kita pelajari tadi mungkin kalian akan lebih sering menggunakan buku berpetak ya buku berpetak ya buku berpetak yang mana garis-garisnya itu akan seperti ini nanti kalian tinggal membuat garis lurus sumbu x dan sumbu y-nya bagi rumah ya untuk contohnya misalnya saya akan membuat satu soal yang nanti akan kalian dapatkan setelah pembelajaran ini contohnya kita akan membuat sebuah titik saya ambil titik ini saya titik A-nya ada 6 dan 0 oke B-nya 6 dan 6 C-nya negatif 4 dan 0 B-nya negatif 4 dan 6 kita akan coba menghubungkan titik ini kita akan coba menghubungkan titik-titik ini 6 0 berarti A-nya 0 berarti 6 disini titiknya Y-nya 0 berarti ada disini nah inilah sumbu A kemudian untuk sumbu B-nya titik B-nya negatif 6 dan 6 berarti ada disini nah ini 6 B kemudian C-nya negatif 4 dan 0 negatif 4 dan 0 disini negatif 4 dan 0 berarti ada disini dan kemudian negatif 4 dan positif 6 4 dan positif 6 ada disini ini sumbu D-nya interdice ya karena kita hubungkan sebuah garis lurus dari titik-titik ini kita hubungkan Pertanyaannya Bangun apa yang terbentuk Nah tentu kita akan bisa jawab ya Kita hubungkan garisnya Disini Anggapnya lurus Kemudian disini Terus A Ini adalah sebuah bentuk Persegi panjang Betul sekali Persegi panjang Panjang Dan pertanyaan B Luas bangunnya Luas bangunnya berapa Nah berhubung kita Anggap pakai satuan senti Pakai satuan petak Maka berapa satuan Nah ini kita anggap nih Satu kesini adalah satu satuan Sini dua Berarti langsung dua Nah kebetulan dari A ke B ini ada berapa petak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Maka Lebarnya itu adalah Lebarnya itu adalah Enam satuan Dan panjangnya Dan panjangnya Kita hitung Dari C Dari A ke C Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Sepuluh Berarti ada Sepuluh satuan Nah untuk luas Persegi panjang itu adalah Panjang kali lebar Panjangnya 10 Lebarnya 6 Maka dikali 6 kali 10 Maka luasnya adalah 60 6 kali 10 6 kali 10 Berarti 61 61 61 Bukan centi bukan kilo atau mili Tapi satuan Karena disini sudah tertulis Sentimeternya Oke paham ya Itu untuk menentukan Titik Daripada Membentuk Bangun datar atau membentuk Bangun yang diminta Di soal Oke kemudian Ada lagi contoh soal yang akan Saya buat misalnya ada Disini contoh soal ini Contoh soal yang Yang kedua Ini yang pertama Contoh soal yang ketiga Misalnya ada titik A 2 dan 11 Kemudian titik B 2 dan 6 C 1 dan 2 Pertanyaannya Memiliki sifat yang sama Mengapa titik Mengapa ketiga titik ini Memiliki sifat yang sama Memiliki Sifat Yang Sama Kenapa Ketiga titik ini Pertanyaannya Seperti ini Mengapa Memiliki sifat yang sama Kita perhatikan 2 dan 11 Itu adalah Positif dan positif Kemudian yang B nya 2 dan 6 Berarti positif dan positif juga Nah berarti Sifatnya apa Sama-sama positif Berarti dia memiliki Kuadran yang sama Berarti Mengapa Memiliki sifat yang sama Karena Berada Di Kuadran yang sama Oke paham ya Yaitu Kuadran 1 Nanti ada soal seperti itu Nanti kalian akan Serjakan Serjakan Akan saya berikan soal Di link yang akan saya share Melalui Grup WhatsApp Oke ya Saya rasa Untuk pembelajaran Ini Cukup Jelas Bisa kalian putar-putar lagi Videonya Dan jangan lupa Untuk Like dan subscribe Channel ini Oke ya Untuk tugas kalian Di rumah Ada nanti Melalui link Google form Yang akan kalian dapatkan Di grup WhatsApp Yang akan saya share Melalui Wali kelas Masing-masing Oke ya Demikian materi Pembelajaran Kita hari ini Semoga kalian dapat Mengerti apa yang Sudah kita belajar Hari ini Dan Jangan lupa Tetap berdoa Dan menjaga Kesehatan Dan semangat Terus semangat Dalam belajar Kita kembali Belajar Di sekolah Kita bertatap Muka bersama Teman Dan bapak ibu guru Oke Kita Bertemu kembali Minggu depan Di PJYPI Belajar online Tidak masalah Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke 3 2 1 Panggilan Orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk Mas Sebelum kita mulai Pembelajaran Mari kita berdoa Terlebih dahulu Terima kasih